Seorang pengusaha furniture di kota Tangerang, Banten mengubah pabriknya untuk memproduksi peti mati setelah banyaknya permintaan saat pandemi COVID-19. Kini ribuan pesanan peti mati dari berbagai daerah di tanah air terus meningkat, meski sang pemilik pabrik tidak pernah berharap jumlah permintaan peti mati korban COVID-19 terus bertambah. Kegiatan di pabrik furniture milik Li Amin tetap tampak sibuk meski pandemi COVID-19 masih melanda. Kini pabrik yang biasanya membuat berbagai perlengkapan rumah dan mebel ini, kini berganti memproduksi benda yang sebelumnya mungkin tak pernah mereka kerjakan, yaitu membuat peti mati. Berawal dari meninggalnya salah seorang anggota keluarga karena COVID-19, sang pemilik pabrik Li Amin berpikir untuk mengubah produk yang dihasilkan pabriknya. Apalagi dalam kondisi pandemi, permintaan produk furniture tak terlalu banyak. Dengan tetap memperkerjakan lebih dari 100 pekerjanya, pabrik furniture miliknya kini memproduksi peti mati untuk pasien COVID-19. Kini pabrik yang terletak di kecamatan Benda, kota Tangerang itu telah mendapatkan lebih dari seribu pesanan peti mati dari berbagai wilayah di tanah air. Pabrik funisia perkasa milik Li Amin sekarang memproduksi ribuan peti mati untuk korban COVID-19. Pesanan mengalir dari berbagai rumah sakit swasta, pemerintah daerah, serta yayasan dan perorangan. Peti mati khusus pasien COVID-19 buatan pabriknya dihargai antara Rp1 juta hingga Rp5 juta per unit, tergantung dari bahan yang digunakan. Ia tidak berharap kasus COVID-19 meningkat, meski bisa membuat pesanan peti mati meningkat. Dari Tangerang, Banten, Sukron, INews, melaporkan.